Dan berikutnya masih dari Makassar, petugas Polsekta Panak Kukang melakukan razia jelang Natal dan Tahun Baru dan berhasil menyita sedikitnya ratusan liter minuman keras. Polisi juga menangkap pemilik toko miras. Polsekta Panak Kukang Makassar, Sulawesi Selatan, menggerebek sejumlah tempat penyimpanan minuman keras di Jalan Petarani dan menghita miras tradisional jenis balong. Dalam penggerebekan ini, polisi juga menangkap penjual miras yang merupakan suami istri, yaitu Daeng Tini dan Daeng Mare. Dari rumah pasangan ini, polisi menyita ratusan liter miras siap oplos. Razia miras dilakukan polisi untuk menciptakan rasa aman terhadap warga sekitar dalam menyambut datangnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru.